plus tambahkan pertanyaan klik dan jangan lupa simak videonya sampai selesai kali ini kita akan coba membuat sebuah kuis atau soal menggunakan google formulir sehingga nanti bisa diolah datanya secara otomatis langkah pertama silahkan anda masuk ke google chrome seperti ini kemudian saya tab baru ya kemudian disini silahkan klik google apps nya anda pilih disini ada google drive klik disini kemudian kita akan menuju ke berandanya google drive selanjutnya silahkan anda klik tombol plus yang ada di sebelah kiri ini ada bacaan ini baru klik kemudian geser ke bawah ada google formulir google formulir disini klik dan kita akan menuju ke halaman editornya google formulir kemudian langkah selanjutnya silahkan anda beri judul formulir ini apa misal saya berikan judulnya quiz t i k t i k kemudian di deskripsi formulir silahkan anda beri petunjuk atau penjelasan pengisiannya ya misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat pada soal di bawah ini oke nah kemudian mungkin sebelum pertanyaan kita perlu dulu nama ya nama dulu mungkin nama lengkap siapa kemudian disini opsinya ini otomatis ya si google sudah mendeteksi bahwa ini jawaban singkat jadi disini kalau kita isi pertanyaan itu nanti ada jawaban singkat paragraf ini misalkan untuk alamat begitu yang panjang kemudian pilihan ganda kotak centang kemudian drop down kemudian kita juga bisa upload file disini nanti kita akan praktekan yang lainnya ya oke disini nama lengkap kemudian nah ini ada centang disini apa ada pilihan disini tombol kita klik ini mewajibkan peserta nanti mengisi nama lengkap jadi tidak boleh dilewat ini kalau kosong maka kita tidak akan bisa mengerjakan atau mengirimkan kuis ini oke langkah berikutnya ini kita tinggal duplicate saja duplikasikan duplikasikan disini nama lengkap misalkan apa ya ini kelas ya ini sekolah ya misal kelas ini sama jawaban singkat juga oke ini untuk bagian pertama nah ini kita bisa membuat bagian-bagian ya setiap formulir ini ini saya sebut sebagai bagian pertama untuk selanjutnya saya ingin membuat bagian kedua yaitu daftar pertanyaannya disini ada tambahkan bagian ya sebelah kanan ini ada menu tambahkan bagian maka kita masuk ke bagian yang kedua ini bagian yang pertama ini bagian yang kedua ini misalkan soal TIK nah seperti itu ya oke atau disini bisa kan tadi apa ya biodata dulu deh biodata baru disini tadi quiz TIK oke seperti ini ya kemudian ini saya pindahkan ke sini deskripsinya oke selanjutnya kita akan membuat soal disini ada tanda plus tambahkan pertanyaan klik oke maka keluar pertanyaan pertama misalkan pertanyaan pertama manakah yang tidak termasuk sistem operasi oke misalkan disini pertanyaannya jawabannya pilihannya MS Windows kemudian linux misal unix atau disini misalkan apa ya google sheet oke jawabannya adalah google sheet ya nanti nah bagaimana cara kita menentukan jawaban atau membuat kunci jawaban ini boleh cek list dulu ya atau digeser ke sini sehingga ini wajib diisi boleh silahkan kalau pun tidak wajib diisi kita tinggal geserkan ke sini saya ingin ini wajib diisi nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita membuat kunci jawaban maka kita harus menuju ke menu setelan disini sebelah pojok kanan atas disini ada menu setelan silahkan anda pilih menu kuis disini menu kuis kemudian jadikan ini sebagai kuis geser ke sini maka aktif kuisnya kemudian opsi kuisnya ini rilis nilai saya bikin default saja responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab jawaban yang benar nilai atau poinnya ini silahkan boleh anda pilih-pilih saya misalkan nilai poinnya disembunyikan dulu boleh kemudian saya simpan maka nanti disini ada opsi kunci jawaban ada menu kunci jawaban nah disini tinggal klik saja misal kunci jawabannya yang ini oke poinnya kita bisa berikan misal saya ingin satu soal itu 10 poin seperti itu oke selesai nah ini soal nah yang ini pun nah ini kan nanti ada kunci jawaban ya nah ini dibikin 0 poin aja jadi ini gak ada kunci jawaban kalau yang ini ya tidak ada kunci jawaban maka cukup selesai saja karena ini biodata bukan masuk ke soal oke kita lanjutkan ke soal nomor 2 untuk membuat soal nomor 2 kita tinggal duplikasikan saja yang ini misalkan manakah yang tidak termasuk pengolah data aplikasi pengolah data ya disini oke seperti itu misalkan ms window kemudian google sheet misalkan lotus 123 ms excel disini misalkan saya ganti corel draw seperti itu ya manakah yang tidak termasuk aplikasi pengolah data ya otomatis jawabannya adalah corel draw kita pilih kunci jawabannya disini yang ini kehilangkan dulu kemudian disini pilih corel draw ini nomornya tadi nomor 2 ya di edit nanti setelah ini kemudian selesai ini nomor 2 kita lanjut ke soal nomor 3 ya nomor 3 misalkan fungsi pada ms excel untuk menjumlahkan iyalah rumusnya ya apa misalkan saya disini avragi disini misalkan apa sum kemudian if misalkan apalagi ya disini hal look up untuk menjumlahkan maka jawabannya ini yang sum saya pilih kunci jawaban kemudian yang ini dihilangkan ini sum selesai oke seperti itu ya oke tapi belum selesai sampai disini kita harus nguji dulu nih apakah kuis atau soal yang sudah kita buat sudah sesuai atau belum caranya silahkan anda klik disini tombol peratinjau disini tombol peratinjau maka disini akan keluar kuis yang tadi nah ini link yang nanti akan dibagikan ke peserta misalkan saya tulis nama disini kalau berikutnya ini gak akan bisa karena ini wajib diisi maka kita harus isi dulu ini kelas satu berikutnya kemudian kita jawab misalkan masuk ke operasi ini betul misalkan pengolah data misalkan ini salah kemudian ini dibetulkan kita langsung kirimkan kirim maka selesai seperti ini peserta selesai mengisi kuis kemudian kita lihat hasilnya disini di jawaban ini muncul statistik yang tadi oke dia betulnya 20 per 30 ya betul 2 dari 3 soal si AA ini nah kemudian kalau misalkan nanti pesertanya banyak kita bisa melakukan rekap menggunakan google spreadsheet disini ada tombol logo spreadsheet klik disini kemudian buat spreadsheet baru disini silahkan judulnya misalkan mau disamakan kemudian kita tinggal klik buat diproses dulu loading kemudian file rekapan menggunakan google spreadsheet sudah jadi ini nama filenya kita ganti ya boleh karena ini tadi formulirnya tanpa judul ini lupa nih belum dikasih klik disini maka disini saya tulis quiz 1 TIK oke disini saya tulis quiz 1 TIK rekapan seperti itu ya ini jadi ya kita coba lagi ya soal berikutnya kita coba misalkan peserta berikutnya disini tadi ada tombol peratinjau kita klik disini kemudian saya isi si BB kemudian kelas 1 berikutnya oke mana yang tidak termasuk misalkan ini betul ini betul misalkan ini saya betulkan betul semuanya ya kita kirim klik secara otomatis hasilnya akan langsung tampil di jawaban ini sudah ada 2 jawaban dan secara otomatis pula akan tampil di rekapan nah ini skornya 30 per 30 si BB si AA ini skornya 20 per 30 begitu ya cara membuat quiz atau soal menggunakan google formulir untuk fungsi lain di google formulir akan saya bahas pada video berikutnya selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa untuk like subscribe komen dan share video ini kepada yang lain jika dirasa bermanfaat terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati terima kasih